Lensa 85mm yang saya uji kali ini adalah lensa autofocus kedua dari Maiki atau Maike. Sebelumnya, Maiki sudah membuat lensa 85mm f1.8 untuk Sony dan juga Fujifilm X dan sudah saya review di channel info fotografi ini. Maiki 85mm f1.4 akan tersedia untuk Sony E-mount dan juga Icon Jet Mount. Untuk mount yang lain mungkin akan tersedia di tahun 2024 mendatang. Secara desain, Maiki ini cukup besar, panjangnya sekitar 9,8 cm. Filternya juga cukup besar, 77mm dan beratnya lumayan, sekitar 800 gram. Jika dibandingkan dengan lensa 85mm f1.4 lainnya, ya kurang lebih setara. Lensa ini dilengkapi dengan aperture ring yang clicky, tidak bisa diubah menjadi clickless. Teksturnya berpola diamond yang menurut saya keren ya, lebih anti-slip dan terasa taktis saat memegangnya. Ada juga tuas untuk mengatur auto atau manual focus. Dan ada tombol fungsi custom di lensanya. Lumayan juga fiturnya ya. Lensur sudah termasuk dalam paket pembelian, bahannya terbuat dari plastik. Lensur ini relatif mudah dipasang, tapi saat untuk dipasang terbalik, untuk penyimpanan itu agak sulit dan terasa kurang pas. Kadang-kadang bisa copot sendiri. Motor focus yang digunakan untuk lensa ini adalah tipe stepper motor atau STM. Yang relatif mulus dan tidak bersuara. Sistem auto focusnya bekerja dengan baik, dengan Sony Alpha 73, dan face and eye detectionnya aman. Meskipun tidak cepat dan di kondisi gelap, kadang agak hunting, maju-mundur untuk mencari fokus. Hasil foto dari lensa ini sangat tajam. Bahkan sampai saya mengujinya dengan Sony A7CR yang memiliki sensor 61MP, itu masih oke. Depth of feel atau ruang tajamnya memang sangat tipis sekali. Cocok bagi teman-teman yang suka bikin dreamy portrait, atau foto dengan gaya sinematik yang latar belakangnya blur banget. Dan warnanya lebih cenderung kekuningan atau warm tone. Seperti lensa Mikey 85mm f1.8 yang pernah saya review, bokeh dari lensa f1.4 ini juga sangat menawan. Sangat mulus, tidak ada tekstur seperti irisan bawang, maupun outline atau fringing. Menurut saya, ini sesuatu yang spesial dari Mikey. Biasanya kalau lensa yang bukan yang sangat besar, itu memang kadang-kadang sangat tajam, tapi bokehnya kurang mulus. Yang bokehnya mulus banget, biasanya lensanya kurang tajam. Yang Mikey ini oke dua-duanya. Asal fokusnya akurat, dan kita menggunakan shutter speed yang cukup cepat tentunya. lensa ini menggunakan 13 elemen lensa, yang tiap elemen lensanya sudah dilapisi oleh coating, supaya hasilnya bening dan bagian depannya juga sudah dilapisi dengan lapisan khusus, sehingga lebih mudah dibersihkan dari debu, air, dan kotoran lainnya. Keunggulan utama lensa Mikey ini, selain di karakter dan fiturnya, menurut saya terletak di harganya. Dengan harga sekitar 7,5 juta rupiah, lensa Mikey 85mm ini bisa jadi alternatif yang sangat menarik. Karena kalau kita bandingkan lensa Sony 85mm S1.4 GM, harganya itu 20 jutaan. Alternatif lainnya, Sigma 85mm S1.4, itu lensa yang sangat bagus juga, tapi harganya 13 juta lebih. Hampir dua kali lebih mahal dari lensa Mikey ini. Oh iya, lensa ini juga disupport dengan adanya port USB-C. Firmware update biasanya dibuat pabrikan untuk mengatasi jika lensa ini memiliki bug atau perbaikan dari kinerja autofocus. Kita bisa install firmware update dari Mikey, cara installnya jika ada, tinggal download saja filenya dari situs Mikey, dan kemudian copy-paste ke folder lensa Mikey. Setelah kita hubungkan ke komputer, nanti lensanya otomatis akan menginstall firmware barunya. Kabarnya lensa ini akan tersedia sekitar bulan November 2023. Bagi yang berminat untuk memiliki lensa Mikey ini, silakan hubungi kami. Infonya ada di deskripsi video di bawah. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.